Hai hai Insetizen, mana nih yang masih mabok daging? Pusing gak tuh? Nah seperti biasa ya, Mimin bakal kasih kalian berita paling heboh hari ini. Gak janji ya kalau gak makin darah tinggi. Berita pertama yang paling hot seharian ini adalah soal Mbak DP. Kemarin harusnya jadi pesta daging tapi Mbak DP malah berderai air mata. Iya katanya kecewa karena hewan kurbannya tuh ditolak sama ketua RT. Bahkan Mbak DP ngerasa dibentak sama PRT-nya. Nangis deh tuh, niatnya ibadah jadi malah ngegibah deh. Bisa gak Bapak bicara baik-baik, datenglah ke rumah saya Mbak DP. Bener gak enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak sekuriti saya. Jangan pandang status, gak ada kaya, gak ada miskin dalam hidup ini. Semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya kita orang Betawi. Gak ada, gak ada mau orang Betawi, mau orang Madura. Semua sama, jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama. Gak ada, niat saya ibadah, niat saya tuh baik. Gak afdol ya kalau kita gak dengerin tanggapan Pak RT-nya nih. Menurut Pak Malkan, ia tuh merasa kalau persoalan ini cuma miskomunikasi aja. Karena katanya Mbak DP ini datang-datang malah nitipin hewan kurbannya. Terus tiba-tiba malah diambil. Pak RT juga ngebantah kalau misalnya dia itu nolak. Bahkan katanya ada video serah terimanya tuh. Duh jadi yang bener yang mana ya insertizen. Perhatian kan harusnya kalau emang dia itu komunikasi dong. Dia komunikasi dong ke kita, kan gak ada komunikasi ke kita. Datang-datang dia nitipin mau ngambil dia gak ada komunikasi ke kita. Gak apa, tiba-tiba mau diambil. Apa itu, dia naruh disini kita jagain selama berapa jam. Apa bukan bentuk empati namanya. Kalau pun itu dia bilang nitip. Dia bilang, oh Pak, ada video serah terimanya. Kalau dibilang saya nolak, nolak. Harusnya lebaran itu bikin adem kan. Ya kayak si Laturahmi yang dijaga kayak Desta dan Mbak Caca ini deh. Meski udah cerai, mereka liburan bareng loh. Bersama ketiga anaknya, Desta dan Caca pun kesampingkan ego. Dan pilih buat jalanin komitmen Tuhan jadi orang tua yang baik. Mereka menelusuri dua negara, yaitu Singapura dan Malaysia. Rukun-rukun ya Om Desta. Sampai netizen pada doain rujuk loh. Nah, yang selanjutnya juga ada pasangan yang sedang digempur rumor perselingkuhan nih. Ada Shah Nas dan JJ Govinda. Kemesraan dan kebersamaan mereka seolah menghempas semua gosip yang ada. Atau jangan-jangan ini adalah topeng supaya mereka terlihat baik-baik aja ya. Mau yang adem-adem lagi? Nih sekarang Mimin bahas keluarga paling besar seantero dunia hiburan tanah air. Siapa lagi kalau bukan Gen Halilintar? Eits, bukan itu aja. Nambah nih pake keluarga The Hermansyah dan The Lemos. Makin banyak gak tuh? Di momen Idul Adha kemarin mereka tuh kumpul. Wah kebayang kan ramenya. Nih liat foto-fotonya. Seneng kan tuh akur-akur. Adem gitu kan? Nah itu dia berita paling populer hari ini. Kalau masih kepo dengan berita yang lainnya, cuh langsung aja ke www.insetlife.com ya Insetizen. Praktisnya kalian download aja deh aplikasi InsetLife. Udah ada di App Store dan juga Google Play. Selamat liburan panjang Insetizen. Dadah.